ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mengamsi dari syariah saham di edisi kali ini kita akan mencoba membahas beberapa hal yang mungkin beberapa hari ini terlewatkan begitu karena saya pun ada kegiatan sehingga belum bisa live Instagram kembali ya di terakhir itu ada request untuk membahas beberapa hal terutama yang terkait dengan saham syariah tentunya dan di edisi terakhir memang saya tidak menampilkan data yang saya sebutkan begitu karena memang waktu itu malam-malam saya harus segera tayang upload jadi ngeditnya cepat-cepat gitu ya yang penting ada di YouTube begitu nah mungkin karena sekarang agak sorean nanti saya coba live Instagram ini saya edit kemudian data yang saya sebutkan saya tampilkan di sampingnya di kanan atau kiri nih begitu di YouTube-nya gitu di YouTube-nya di kan alurnya kita buat Instagram live ini dulu kemudian nanti di edit di upload di YouTube bagi teman-teman yang ketinggalan dan apa namanya saya tuh Instagram live ya sesempatnya begitu kenapa karena ada kegiatan lain juga ya kita lagi yang kadang yang saya tidak bisa menyempatkan juga Oke di hari ini sebenarnya saya hanya akan membahas beberapa hal yang pertama tadi pagi hari kita belajar di OJK bersama Tijmi tentang how to manage your portfolio gitu dan saya mendapat banyak hal inside terkait manajemen portfolio dari Pak Berlian Pak Berlian ini beliau dari di RHB sekuritas dan menjelaskannya sangat jelas nanti teman-teman boleh cek rekamannya di YouTube-nya Tijmi yang pertama ya jadi bagaimana sih memilih portfolio sahamnya kemudian juga jumlahnya berapa idealnya sesuai dengan pendapat dari beberapa investor kelas dunia gitu nanti teman-teman boleh cek ya apa namanya penjelasannya di YouTube-nya Tijmi ya Tijmi ini kan salah satu entitas dia dari di bawah busa efek Indonesia khusus edukasi ya khusus pendidikan dan pelatihan nah yang kedua kemarin saya ke Jakarta saya ke Jakarta sebelumnya ke Subang ke saudara ipar saya kemudian langsung ke Jakarta kita akan ada pertemuan dengan terima kasih Om Iwan Pencowinoto dan juga tentunya dengan founder dan co-founder dari Syariah Saham Kang Adi dan Kang Evan kita ya ngobrol-ngobrol ya di kota Kasablanca ya dan sengaja memang saya tidak cerita tempatnya dimana karena waktunya sangat singkat begitu karena kemarin pertemuannya memang kita hanya berempat saja dan disitu banyak hal juga yang saya temukan ketika misalnya Pak Iwan ini adalah legenda di pasar modal syariah tentunya karena beliau terlibat langsung dalam penerbitan reksadana syariah pertama di Indonesia di tahun 1997 jauh sebelum adanya apa namanya Jakarta Islami indeks bahkan misalnya sistem online trading syariah jadi kalau katakanlah atau enggak sejarah pasar modal syariah ya awalnya memang di tahun 97 dengan diruncurkannya reksadana syariah pertama di Indonesia karena reksadana ini kan produk besar modal syariah juga gitu ya Nah kemudian yang keberapa nih yang ke satu sudah yang kedua sudah yang ketiga yang ketiga itu pas saya pulang ke rumah begitu tadi malam sekitar jam satu disitu ada paket yang pertama paketnya adalah paket buku saham syariah kelas semula yang memang saya membelinya untuk koleksi di rumah dan juga giveaway ya giveaway buat beberapa teman begitu Nah kemudian juga ada satu kiriman lagi ternyata saya saya mesen buku punya ini nah teman-teman masih kenal sekali dengan buku ini ya namanya the super scalper karya Kang Mas Bekti Sutiklan jadi nanti Insya Allah di bulan ini kalau beliau berkenan dan berkesempatan kita akan mengadakan live Instagram bareng beliau saya sudah ngontak beliau secara free dan beliau siap untuk ngobrol dengan saya jadi nantikan edisi live Instagram bersama the super scalper Mas Bekti Sutikna bersama saya mengambil dari sayang saham Insya Allah bulan ini ya kalau beliau beliau sangat sibuk sekarang karena memang sedang rame begitu jadi tapi beliau menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya Insya Allah nanti di bulan ini saya share waktunya kapan ya tinggal tunggu saja nanti ini ya kita akan bahas beku ini dan juga pengalaman beliau kita sharing seperti apa sih dan bagaimana pandangan dari sisi kalau saya mungkin melihatnya dari sisi syariahnya seperti apa kita bertukar pikiran dengan beliau kita ngobrol ringan-ringan saja ini ya kemudian berikutnya nah saya mendapat kiriman dari Stockbit nah ini Stockbit ya saya kira teman-teman juga mungkin ada yang mendapat kiriman ini Stockbit ya berasa Sultan tiap ke supermarket karena gue punya saham Unilever di Stockbit jadi ini Adisa mendapat hampers dari Stockbit terima kasih ya kira semua semua use apa semua member mungkin dapat ya saya dapat nih terima kasih buat Om Wilson dan teman-teman dari Stockbit juga Kak Vila dan kawan-kawan kemudian berikutnya Oke sehari ini saya banjir kiriman Alhamdulillah juga ini saya mendapat souvenir dari IDX Riau jadi IDX Riau ini mengirim souvenir ke saya beberapa yang dan saya pakai ini judulnya menarik nih kaosnya ya saya baru kayaknya jarang sekali saya punya kaos warna kuning yang saya pakai ini sengaja di depan teman-teman semua judulnya sangat jelas ya cerdas berinvestasi di pasar modal di sini ada saham reksadana obligasi IDX dan nama-nama indeks nama-nama ETF dan semuanya intinya hari ini saya mendapat kiriman-kiriman yang terkait dengan saham dan pasar modal ya pertama ada ada buku-buku Mas Bekti ada kiriman dari Stockbit ada kiriman dari IDX Riau itu ya pengantarnya seperti itu Nah sekarang sesuai judul kaos ini ya titel besar dari kaos ini kan cerdas berinvestasi di pasar modal ini kalau teman-teman baca ke bawah sampai ada rasio-rasio keuangan di bawahnya itu ya ada reksadana ada saham ada obligasi di bawahnya ada rasio-rasio saham nah ini mengajarkan kepada kita bahwa memang di investasi di pasar modal itu ada ilmunya gitu ya tidak sembarangan dan juga itu juga kalau dari syariah adalah menghindarkan diri dari spekulasi dari spekulasi atau dari tebak-tebakan nah kemah tadi juga di feed Instagram saya pagi hari ya mungkin kalau teman-teman perhatikan begitu saya menulis disitu saya menulis satu gambarnya sih gambar saya dengan istri ya tapi judulnya portfolio arrangement gitu penyusunan portfolio karena temanya memang tadi pas pagi itu kita ngebahas manajemen portfolio dan disitu saya menulis sebuah sajak begitu tapi sajaknya sebenarnya mengandung kode gitu ya inilah senyum saat profit inilah senyum saat profit kalau disingkatkan di SSP ya kemudian faktor pelukan disayakan intim fpnd nah gitu kan bahagia rasanya istri senang bris sangat intens mendoakan sidok waktu menemani untuk usaha WMUU belajar untuk dini investasi budi demi masa after sekarang demas jadi kalau teman-teman perhatikan sajak ini ya sajak ini nyambung sebenarnya nyambung gitu karena saya itu ya apa spontan dan refleks saja kalau membuat singkatan kan amsi ya ahli membuat singkatan iseng begitu tapi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya saya sedang konsen di saham-saham ini karena saya melihat ada apa ya perbaikan atau mungkin pertumbuhan fundamental yang signifikan juga ya jadi saya bukan pompom gitu pompom itu kan apa ya pompom itu kan nggak tanggung jawab ya Nah kalau saya mah tidak harus terus mengajak orang untuk membeli saham yang penting ketika saya menyebutkan sahamnya saya juga bisa menjelaskan alasan dibalik itu terlepas orang mau ikut atau tidak karena saya tidak jualan stok premium saya tidak jualan rekomendasi saham jadi saya bebas-bebas saja mau rugi mau untung uang-uang saya seperti itu karena saya juga tidak tidak punya produk misalnya teman-teman harus beli rekomendasi saham saya tidak ya jadi saya bebas beli saham dan juga tidak bisa katakanlah orang-orang protes man kenapa sudah dijual ya kalau lagi butuh ya saya jual gitu karena ada mindset yang menurut saya sih perlu diluruskan ya Jadi kalau ada orang yang mengatakan memang saham ini bisa di hold sampai kapan-kapan nggak katanya sampai selamanya nggak saya bilang nggak bisa selamanya juga kita juga harus punya acuan untuk cuan acuan untuk cuan tuh artinya kita punya patokan kapan sih kita bisa menjual saham tersebut bisa menggunakan beberapa rumus ya bisa menggunakan misalnya saat kalau sudah tiga kali deposito saya jual deh saya itu kan 15% karena dengan tiga kali berarti saya menghemat tiga tahun masa investasi saya kan seperti itu karena sudah melebihi dari deposito ataupun suku artinya preferensi mengambil keuntungan tuh silahkan oleh teman-teman ya ditentukan berapa atau juga ada yang menggunakan standar deviasi misalnya kalau sahamnya sudah menyentuh standar deviasi normal di tingkat 0 gitu saya jual karena sekarang sedang minus 1 kalau kita kan di sopid bisa dicek ya bisa dicek misalnya saham tersebut ada di standar deviasi berapa kalau lagi murah pasti di bawah minus 1 minus 2 nah saya targetnya di 0 kalau nol tuh biasanya koreksi lagi nah his apa sejarah atau perilaku dari saham tersebut teman-teman yang harus harus pelajari begitu jadi istilahnya jangan sampai buah yang ranung yang matang yang yang siap dipanen itu jadi busuk kembali kemudian tidak bisa diambil hasilnya bahkan kembali ke modal atau bahkan minus kenapa karena memang kita telat menjualnya gitu ya telat menjual jadi selalu pastikan ada sebagian yang kita jual dulu contoh ya saya berikan contoh yssp ada yang bertanya emang kenapa dijual gitu kalau saya bilang ya saya udah cukup di ketika saya beli di bawah 300 ada 290 mungkin 280 dan harganya sudah tembus 410 bukankah itu sudah 50 persenan dan saya kira bagi saya 50 persen dalam berapa minggu atau berapa bulan itu sudah lebih dari cukup kecuali kalau teman-teman memang pingin mencetak rekor ratusan persen itu kan beda saya cerita Bu kenapa sih kita nyaman dengan membuktikan rekor gitu daripada kita menikmati hasil kalau bagi saya sih menikmati hasil itu jauh lebih utama daripada memperlihatkan cuan ratusan persen tapi enggak dinikmati kita terus dikejar membuktikan atau dikejar pembuktian oleh orang lain saya kira capek ya jadi tujuan investasi kan invest investasi berarti ada vesnya ada harvestnya ada kita panennya ya kenapa tidak kita panen juga kalau misalnya emang kenapa dijual nanti lalu naik gimana ya beli lagi saya beli lagi jadi ketika kemarin 644 itu saya jual kemudian ketika naik ke 420 koreksi ke 410 saya beli lagi dan sekarang sudah plotting profit lagi kenapa karena ya di di saham tersebut saya bisa beli di berapa kali gitu itu juga yang saya lakukan di bridge tahun kemarin orang mungkin ada yang keep and hold by and hold misalnya karena memang apa dari dari 100 sampai 4000 itu hebat sekali sampai seratusan sampai 3900 hebat sekali kalau saya sih enggak saya mengikuti alurnya saja kalau misalnya lagi uptrend saya biarkan kemudian kalau sudah mulai patah tren saya jual gitu kenapa alhamdulillah dari beris ini sebenarnya kalau saya harus cerita dari beris ini saya bisa menyisihkan setiap bulan waktu itu saya tabung dan alhamdulillah bisa renovasi rumah gitu jadi beris itu mungkin bisa membuat apa namanya bisa disingkat bagi saya beris bangun rumah idaman saya nah itu beris bangun rumah idaman saya jadi tahun kemarin saya alhamdulillah bisa berhijrah dari rumah triplek ya rumah dan saya abadikan di Instagram itu loh saya rumah saya masih triplek sampai tahun kemarin awal tahun ini rumah saya permanen semua berkat alhamdulillah salah satunya cuan dari beris gitu dan bagi saya menikmati keuntungan saham itu ya keberkahan tersendiri ya kalau bisa membahagiakan keanggota keluarga kita bisa memudahkan tamu-tamu kita bagi saya itu keberkahan dan jangan tanya misalnya emang kok maham sih gak kelihatan ya orang lain kan memamerkan harta memamerkan hasil investasi atau hasil tradingnya miliaran punya rumah dimana-mana ya mungkin bagi sebagian orang itu tujuannya dan saya maklumi itu tapi kalau saya sih sederhana gitu saya bukan berpikir bagaimana harus banyak menumpuk kekayaan ya karena bagi saya sih bagi saya pribadi nih ceritanya bagi saya pribadi boleh berbeda ya keberkahan itu muncul bukan dari memamerkannya tapi keberkahan itu muncul dari membagikannya maka mungkin gak kelihatan secara fisiknya gitu hasilnya seperti apa tapi yang bisa saya rasakan ya tadi ketenangannya kemudahan dalam rezeki gitu ya kesehatan keluarga bagi saya itu yang tidak bisa dinilai dengan ratusan multi beggar cuan gitu nah itulah yang saya ingin sampaikan pada teman-teman jadi dan misalnya Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk bisa sharing dimana-mana tentang keberkahan tentang hasil saham dan yang lainnya ya bagi saya itu sebuah-sebuah hal yang harus saya syukuri oke deh pengantarnya jadi dari apa yang saya ungkapkan tadi pagi hari nanti teman-teman cek lagi tuh fundamentalnya seperti apa kemudian teknikalnya seperti apa ada teman-teman ada teman yang jawab beli saya memang Alhamdulillah terima kasih ya misalnya saya beli saham ini dan sekarang Alhamdulillah saya sudah bisa untung gitu yang bagi saya itu kan kebahagiaan tersendiri ya beli dia misalnya SP nih kasusnya ya SP dia beli di 290-an dia jual di 400 itu kan Alhamdulillah tuh bisa dapat berapa tuh sekitar 34% dalam beberapa hari itu ya bagi saya sih Alhamdulillah gitu karena yang terpentingan bagi saya sahamnya dulu syariah gitu ada juga misalnya yang ratusan persen tapi sahamnya dari saham yang non syariah ya bagi saya sih tidak menjadi prioritas gitu ya karena bagi saya sih yang paling penting kesyariahannya itu oke di antara yang saya sebutkan tadi ada ISSP, FNI, BRIS, SIDO, WMUU, BUDI, dan DEMAS yang sudah rilis tapuran keuangannya kan baru ISSP, BRIS, SIDO, WMUU, dan DEMAS yang belum itu 2 ya BUDI dan FNI FNI ini sebenarnya kalau kita saya pernah cek saya pernah cerita juga ya di kuartal 2 nya sih bagus ya kuartal 2 nya bagus dan nanti teman-teman boleh buktikan juga gitu ya secara secara rasionya atau apanya saya kira masih menarik gitu saya kira masih menarik dan jadi gini kita itu mengantisipasi kenaikannya bukan nanti gitu tapi ya sekarang sebelum muncul berita gitu sebelum muncul berita ya jadi kalau kita cek kemarin ISSP kan saya ceritanya sebelum muncul berita gitu dan saya bilang ini yang tahun ini naik signifikan salah satunya ISSP kemudian WMU juga gitu WMU juga sama apalagi WMU ini induknya mau IPO kan WMP Widodo Mamur Perkasa dan Insyaallah kalau apa ya kalau memang sudah ada waktunya kita juga diundang sih sebenarnya WMPP ini mengundang kita mengundang syariah saham untuk sharing tentang prospek perusahaan mereka tapi kita belum menemukan waktu kapan ya tapi ke depannya juga dan itu akan menjadi katalis positif buat anak usahanya salah satunya adalah WMU jadi kalau kita cek di semester 1 semester satunya ya yang belum menuliskan 3 ya eh dua ya FNI dan Budi gitu karena kalau yang yang eh ISSP sama WMU kemudian breeze dan Sido itu sudah rilis semua ya dan demas satu lagi gitu jadi dari 7 ya ini saya sebut 7 ya 1 2 3 4 5 6 nah dari 7 emiten yang saya sebut tadi 5 itu sudah rilis dan kelima-limanya sudah membukukan misalnya ya saya sebut SSP naik labanya 800% WMU 178% breeze 37% Sido 35% demas 110% dari pendapatan dan laba bersih kelima emiten itu membukukan kenaikan ya nah yang belum rilis itu kan 2 Budi sama FNI nah saya jelaskan karena belum rilis maka FNI Budi kita bisa ceknya di semester 1 dan FNI sendiri misalnya untuk nilai bukunya saja 270 Budi 282 kalau dibandingkan dengan harga sekarang VBV nya FNI 0,9 Budi 0,6 pairnya PI nya FNI 5,2 Budi 8,8 artinya masih di bawah 10 pairnya PBV nya masih di bawah 1 saya kira sih masih menarik ya kemudian secara return on equity misalnya FNI itu berapa nih 17% gitu kemudian Budi 6,7% jadi secara profitabilitas kedua emiten ini sangat menarik kemudian dari sisi apa pertumbuhan laba misalnya FNI tumbuh 47 eh 167% Budi 245% sementara penjualannya FNI 47% Budi 50% artinya cerita-cerita apa ya cerita profitabilitas itu sudah ada tinggal dikonfirmasi oleh marketnya mau enggak atau misalnya kayak kemarin kan sebelum ada liris laporan keuangan ya saya dua isi aja gitu tapi ketika mulai ada nih ugat-ugat gitu mulai naik naik-naik dan sekarang udah naik ya seperti itu jadi kalau saya sih lebih suka demas memang demas juga naik-naik kata siapa saya beli 160 670 gitu sekarang sudah 230 jadi kalau dari situ aja kan demas itu hitung sendiri aja 60 per 17 ya mungkin sekitar 30% udah dapet gitu jadi ya memang kalau kita menggunakan laporan keuangan gitu ya belinya itu jangan pas jangan pas rilis laporan keuangan memang akan ketinggian tapi belinya ketika orang sepi ketika nggak ada yang ngebahas gitu tapi kita tahu karena udah ada rilisan keuangan apa-apa sudah ada gambarannya dari kuartal sebelumnya kemudian terakhir juga tidak ada yang bertanya ke saya emang kalau saham teknologi yang masih menarik apa saya cuman dua kalau teknologi pertama adalah MTDL yang sudah rilis ya MTDL tapi udah turun lagi karena memang kalau sekarang beli ya sudah turun lagi gitu ya tapi kalau belinya di 2.700an gitu atau 2.000 pas lagi jatuh lagi turun kinerjanya sih oke gitu ya misalnya labahnya naik 30% penjualnya naik 21% satu lagi adalah Zyrek misalnya ya saya nggak punya sahamnya dua-duanya saya nggak punya jadi tidak setiap apa yang saya bahas itu saya punya ya teman-teman itu bukti bahwa saya tidak pom-pom saham ya saya share ya karena saya mau aja sharing gitu karena saya punya data dan saya input datanya sendiri gitu bukan ngandelin dari pihak lain saya dan kebetulan yang entry itu kan saya dan istri ya jadi tahu benerlah saham mana yang kinerjanya bagus kuartal ini dan semuanya saya entry 755 itu saya entry satu persatu setiap kuartalnya setiap kuartalnya saya entry satu persatu datanya ada sekitar 80-an data sampai muncul rasio-rasio keuangannya dan juga sampai nilai wajarnya muncul saya hitung sendiri nah misalnya MTDL ya MTDL itu kan rasio pairnya 19 kali nah ini Zyrek ini perlu kita cek kembali ini Zyrek ini bener nggak nih kenapa karena dia nilai bukunya aja 518 ya kemudian earning per sharenya benarkah 130 nah itu yang harus kita cek ya karena saya lihat di sini apa namanya revenue nya naik 130% net profit nya naik 35% untuk Zyrek itu kemudian return and equity nya 33% nah saya harus buka nih saya harus buka langsung nih karena ini ada ada yang menarik nih sebenarnya kalau bagi saya ya saya langsung ya buka ya nanti saya screenshot nya saya munculin di di mana di YouTube di samping saya ini misalnya Zyrek nih coba cek oke saya harus download dulu ya Zyrek karena ini ada yang aneh ya ada yang aneh coba cek nah saya buka langsung laporan keuangan ya temen-temen Zyrek ini di kuartal ketiga penjualannya dari 179 miliar ke 415 miliar artinya hampir 3 kali betul nggak hampir berapa nih 131 persen ya 131 persen kemudian laba bersihnya nah ini yang harus dikoreksi ternyata ya laba bersihnya itu dari ya ini 32 miliar menjadi 43 miliar berarti ada jumlah saham yang perlu disesuaikan jadi earning persenya itu 35,39 saya harus menyesuaikan dulu berarti ya seperti itu kita cek di catatan nomor 27 nanti kalau temen-temen sudah biasa meng-entry udah biasa ya belak-balik catatan seperti ini jadi saya sambil buka supaya diklarifikasi karena belum tentu file saya juga benar ya nah disini ternyata modal sahamnya itu sudah ada perubahan karena sudah IPO jumlah rata-rata tertimbang sahamnya ada 1 miliar jadi ketika dimasukkan ke sini ya itu sekitar 35 rupiah per lembar nah disini nih mohon maaf ya temen-temen sambil nunggu aja nih nah maka dari yang saya entry tadi muncul 35,39 jadi Zyrex itu PBV-nya 4,4 kali kemudian PI-nya 13 kali MTDL PBV-nya 3,45 PI-nya atau PR-nya 19,13 kali kalau dihitung dengan asumsi nilai wajar versi saya gitu ya MTDL itu 4,500an Zyrex itu 1,300an disclaimer on tentunya 1,300 dan harga sekarang itu kan 620 jadi kalau ke 1,300 ya hitung sendiri berapa potensinya kalau kita percaya dengan saham Zyrex jadi sekali lagi dalam menganalisis fundamental itu tidak tidak cukup hanya dengan angka-angka tapi yang lebih penting dari itu adalah keyakinan terhadap angka-angka tersebut akankah tercapai atau tidak oleh pasar tentunya apresiasi nggak diapresiasi nggak nah kita tinggal mau percaya atau tidak tadi juga ada yang protes kan ketika saya menyebut wah memang Zyrex udah telat nih harusnya di 300an saya bilang ya kalau 300an lagi ya kita beli lagi kan kalau memang kita yakin nilai wajarnya di 1.300 semakin jatuh ya semakin buat nabung gitu semakin buat nyicil gitu kalau memang tujuannya untuk fundamental jadi saya tidak tertarik dengan saham-saham teknologi lain ya kenapa? karena saham teknologi lain kemungkinan itu ya sekedar isunya aja gitu tapi ketika dikonfirmasi di fundamentalnya belum tercermin gitu tapi kalau MTD dan Zyrex nah saya lihat disitu sudah ada terkonfirmasi misalnya pendapatannya tumbuh lah banyak pun tumbuh gitu dan juga teman-teman harus waspada bahwa di saham-saham teknologi lain saya pernah cek itu labah bersihnya bukan dari penjualan intinya gitu dari bukan dari core bisnisnya tapi mereka dari jualan saham jadi mereka itu ada ada beli saham kemudian jual saham jual saham jual saham anak usahanya bagi saya sih itu bukan penjualan inti jadi kita bisa lihat juga dari laporan keuangan itu misalnya bener gak dia dari usahanya kita lihat di segmennya di segmen penjualan jadi disitu ada nah ini saya berikan Zyrex ini ya saya gak punya sahamnya teman-teman jadi tenang saya saya gak pompung di Zyrex ini ada misalnya perangkat komputasi portable IT product lain-lain totalnya sekitar 415 miliar jadi di September di 9 bulan pertama 2021 Zyrex ini dia menjual perangkat komputasi portable seperti smartphone tablet dan laptop laptop kemudian IT product seperti desktop server digital signage dua touch screen monitor and digital board kemudian lain-lain misalnya aksesoris nah itu kan jelas dia memang jualan laptop dia memang jualan IT product itu bener-bener dia jualannya disitu tapi adalah yang khas saham teknologi lain itu penjual apa namanya ada pelabak bersih dari pendapatan lain-lain dan ketika di cek di catatannya ternyata hasil penjualan saham entitas anaknya apa anak usahanya dijualin bagi saya sih itu seperti tukang bakso jualan gelobak kalau ini enggak tukang bakso ya jualan bakso nah itu juga perlu diperhatikan ya kalau misalnya saham teknologi berarti produknya memang teknologi dan atau service teknologi nah ini sekali lagi teman-teman bisa cek ya semua saham pun sama seperti itu jadi kalau MTDL lihat MTDL itu jualannya apa jadi biasanya ada di kalau dalam catatan atas laporan keuangan itu judul besarnya di informasi segmen nanti saya screenshotkan juga contohnya contoh cara bacanya seperti apa oke itu saja mungkin teman-teman sharing saya di sore ini sebenarnya sih saya ngisi waktu aja ya kebetulan hari ini saya banyak alhamdulillah banyak dikirimi souvenir banyak di diberi hadiah dari teman-teman jadi sebagai bentuk rasa syukurnya saya sharing begitu saya sharing oke dan ini juga mungkin saya terakhir saja pertanyaan memang untuk FNI bagaimana ya kok lemot naiknya yang tadi kalau tidak sabar tinggalkan saja gitu karena apa karena memang masih banyak saham lain yang mungkin bisa menyesuaikan dengan timing teman-teman tapi kalau saya sih masalah waktu itu saya sudah teruji ya saya pernah hold saham tahunan jadi kalau cuma hold saham bulanan itu bagi saya lebih enteng saya pernah hold saham dalam keadaan rugi dalam waktu lebih dari katakanlah 3 tahun sampai akhirnya balik lagi jadi kalau masalah sabar ya mungkin saya sudah sedikit pernah diuji tentang kesabaran kenapa? karena untuk benar itu butuh sabar watawasaw bilhaq watawasaw bissobr menasehati kebenaran itu butuh menasehati dengan kesabaran jadi memang tidak selamanya yang benar itu langsung cepat terbuktinya tapi kebenaran itu bisa muncul karena kita sabar juga termasuk kebenaran dalam meyakini analisis kita itu juga butuh kesabaran kalau pengen yang instan teman-teman boleh ikut influencer yang lain tapi risikonya tanggung sendiri kenapa? karena kita berarti menyamakan diri dengan mereka tapi risikonya kadang yang tidak sama dengan mereka maka takaran money management itu juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya saya kira demikian sore ini terima kasih mohon maaf kalau banyak yang ketinggalan nanti boleh teman-teman DM atau apa ke saya nanti kita coba live instagram dengan tema yang lebih spesifik Insya Allah terakhir saya jelaskan tadi Insya Allah kita akan live bareng Mas Bek di Sutikna di bulan ini dan akan saja waktunya cocok terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih